Pemilihan Umum Yang saat ini menjadi anggota DPR dan menjalankan kembali menjadi anggota DPR dan terpilih maka wajib mundur Pada dasarnya seseorang yang harus mundur dari jabatan apabila dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah Apakah calon gubernur, wakil gubernur, wali kota Itu adalah orang yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD Jadi kalau dia tidak sedang menduduki jabatan itu dan dia nyalek ya kemudian dinyatakan terpilih Tidak ada kewajiban mundur Yang ada kewajiban mundur itu kalau orang menduduki jabatan Misalkan ada orang sekarang yang menduduki jabatan anggota DPR atau DPRD Dan nyalek lagi untuk pemilu 2024 terpilih Dan dia dicalon oleh partia untuk nyalon kepala daerah Maka dia yang wajib mundur lah dari jabatan anggota DPR atau DPRD Untuk masa jabatan sekarang hasil pemilu 2019 Tapi untuk terpilihnya kan tidak ada kewajiban Karena undang-undang menyatakan yang wajib mundur orang yang sedang menduduki jabatan Terima kasih